Halo teman-teman, perkenalkan nama saya David A.C. Henningrum Saya mahasiswi dari Universitas Malahayati Bandar Lampung Jurusan Psikologi Saat ini saya sedang berada di semester 6 Jadi, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas PPAI Jadi, saya ingin menyampaikan sedikit atau ceramah untuk teman-teman sebagai salah satu syarat tugasnya Semoga teman-teman bisa ambil manfaat dari video berikut yang bakal aku tampilkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama, mari kita ucapkan puji syukur pada Allah SWT Yang mana pada saat ini teman-teman masih diberi kesehatan Sehingga bisa menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat Dan tidak lupa pula, mari kita sanjung-agungkan pada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW Yang selalu kita nantikan syafatnya Baik saudara-saudaraku Jadi, dalam kesempatan kali ini Aku pengen bahas tentang manfaat sedekah atau indahnya berbagi Jadi Sedekah atau sedekah itu sudah tidak asing lagi bagi kita ya Banyak orang yang makan saudako Tapi tidak dikit juga Yang belum Terlaksanakan saudako Saudako itu sudah menjadi sunah bagi kita Sebagai umat muslim di dunia ini Jadi, buat teman-teman semua Bawah saudara-saudara Yang dimanapun Walaupun Hanya ada sedikit harta Semoga teman-teman Tetap bersodakoh Karena manfaatnya itu sangat besar Baik Untuk bahas apa aja manfaat dan berkah dari sodakoh Aku pengen bahas Yang pertama yaitu Sedekah atau bersodakoh Menjadi penyebab bertambahnya rezeki Masya Allah Jadi, kalian Kalau mau bersodakoh itu Tidak perlu takut Nanti bakal miskin Karena itu tidak bakal terjadi Malah Dengan kita bersodakoh Rezeki kita itu bakal Terus ditambah sama Allah SWT Disini ada pun Rasulullah SAW Bersedekahlah kalian Karena sesungguhnya sedekah dapat menambah harta yang banyak Maka bersedekahlah kalian Niscaya Allah menyayangi kalian Bahkan dalam Al-Quran pun disebutkan Allah menjanjikan Balasan 10 hal lipat bagi mereka yang berbuat baik Masya Allah Buat teman-teman Jadi, kalau mau semakin banyak rezekinya Teruslah bersodakoh Ada pepatah mengatakan Jangan menunggu kaya lalu bersedekah Tapi bersedekahlah agar kamu kaya Semoga disini Teman-teman Saudara-saudara aku semua Langsung Semakin meningkat keinginan Untuk bersodakoh Kerja keras Terus tetap Tapi jangan lupa bersodakoh Walaupun sedikit Walaupun kecil Itu sangat bermanfaat Oke Manfaat dan barokah yang kedua Yaitu Sodakoh Dapat meningangkat derajat seseorang Orang yang selalu bersodakoh Niscaya derajatnya Akan diangkat oleh Allah SWT Orang itu akan selalu mendapat Keberkahan akan rezikinya Akan selalu merasakan cukup Berbeda dengan mereka yang pikir Walau mereka hartanya banyak Tapi mereka tidak pernah bersodakoh Mereka akan merasakan hidupnya tidak akan tenang Dan selalu banyak pikiran yang melanda Itu adalah bagian Bentuk ketidakberkahan harta Yang Allah berikan Jadi teman-teman semua Semoga kita tidak tergolong Dalam orang yang kikir ya Semoga kita terus bersodakoh Walaupun harta kita belum banyak Walaupun kita hanya memiliki harta sedikit Jangan lupa tetap bersodakoh Agar kita terus ditingkatkan derajatnya Oleh Allah SWT Lalu manfaat dan barokah Dari sodakoh yang terakhir Yang mau aku sampaikan Yaitu Malaikat akan mendoakan Orang yang bersodakoh Dan melaknat orang yang bahir Semoga kita tergolong Dalam orang yang suka bersodakoh ya Saudara-saudaraku Teman-temanku Abu Hurairah berkata Bahwa Nabi SAW bersabda Ketika orang hamba Maaf Ketika seorang hamba Berada pada waktu pagi Dua malaikat akan turun kepadanya Lalu salah satunya berkata Ya Allah Berilah harta Kepada orang yang mengifatkan Harnya Lalu malaikat Yang satunya berkata Ya Allah Binasakanlah orang-orang yang membahil Jadi Teman-teman Saudara-saudaraku Jangan sampai Kita didoakan Oleh malaikat Untuk dilaknat Karena kita Orangnya bahil Tidak mau bersodakoh Jangan sampai Semoga Kita semua Terus bersodakoh Terus Menjadi orang yang bermanfaat Terus menjadi orang yang baik Amin Jadi itu tiga Manfaat Dan barokah Orang bersodakoh Sebenernya itu Banyak banget Banyak sekali Cuman Aku cuma bisa nyatain tiga ini Semoga saudara-saudara Aku keinginan untuk bersodakohnya Meningkat kopernya Terus bersodakoh Sekecil apapun Sedikit apapun Jangan pernah takut Harta kalian abis Jangan pernah takut miskin Karena bersodakoh Karena Allah akan melipat Gandakan bagi mereka Yang berbuat baik Jadi itu ya teman-teman Aku harap Bermanfaat Buat semuanya Baik aku akhiri Jika ada kata-kata yang salah Saya mohon maaf Dan kepada Allah Saya mohon ampun Saya akhiri Wabilahi Taufiq Wali Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.